Intro Siang itu sangat terik, kebetulan sekali rumahmu berada di dekat pantai. Saya pikir bukan ini yang buruk untuk bermain di sekitar pantai. Tapi tiba-tiba, kamu merasakan tanah berguncang. Astaga, itu gempa. Saatnya kamu harus meninggalkan pantai. Tsunami mungkin saja akan terjadi. Baik, syukurlah kamu bisa selamat kali ini. Tapi bagaimana jika tsunami yang datang asalnya dari langit? Bagaimana kamu menghindarinya? Hei, dua tsunami sekaligus. Itu memang tidak adil bila untukmu sendirian. Tapi mari kita bahas yang satunya. Tsunami dari langit. Fenomena langka ini dalam bahasa aslinya disebut microburst. Ya, saya tahu itu. Mungkin kedengaran aneh dalam bahasa kalian. Fenomena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata tsunami. Itu semua hanya istilah. Biar saya jelaskan. Menurut saya sih, microburst juga bisa disebut bumu hujan atau bumu air yang jatuh dari langit. Microburst adalah kolom awan yang terlokalisasi dari aliran udara ke bawah dalam badai petir dan biasanya berdiameter kurang dari 2,5 mil. Pada umumnya, fenomena ini berlangsung selama 5-15 menit. Microburst dapat menyebabkan kerusakan parah di permukaan dan dalam beberapa kasus dapat mengancam jiwa. Ada dua tipe utama microburst. Yang pertama microburst basah dan yang kedua microburst kering. Bedanya, pada microburst basah yang jatuh meledak menghantam bumi adalah gerol-gerolan air dalam kuantitas yang sangat besar dan jatuh secara serentak. Sedangkan pada microburst kering, ledakan air yang akan menghantam mengalami penguapan mendadak sebelum menyentuh tanah. Keduanya sama-sama jahat. Microburst basah adalah musuh utama kehidupan di bumi. Dan alih-alih saudaranya adalah musuh utama suatu penerbangan di lantai. Ironisnya, microburst kering tidak dapat terlihat dengan mata karena aliran uapan angin yang sangat kencang. Bila sebuah pesawat melewati horizon ini, maka tak ada ampun bagi seawak pesawat itu dan bersiap saja untuk terhempas. Microburst akan membanting pesawat sebesar apapun hingga jatuh ke tanah. Omong-omong, semuanya dimulai dengan awal terbentuknya awan badai dan tetesan air atau hujan es yang tertahan di udara ke atas. Terkadang, aliran udara ke atas sangat kuat sehingga menahan sejumlah besar tetesan dan hujan es di bagian atas badai. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pendinginan evaporasi dan oleh karena itu melemahnya arus udara ke atas. Setelah ini terjadi, awan-awan bom ini tidak lagi mampu menahan inti hujan atau hujan es yang besar dalam badai petir. Akibatnya, inti tersebut jatuh ke tanah. Saat menyentuh tanah, ia menyebar ke segala arah. Lokasi tempat ledakan mikro pertama kali menyentuh tanah mengalami angin yang paling tinggi dan kerusakan terbesar. Kecepatan angin dalam ledakan mikro dapat mencapai 100 mil per jam atau bahkan lebih tinggi yang setara dengan tornado. Hei, kan sudah saya bilang angin setinggi ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bangunan lain serta meratakan ratusan pohon. Di Amerika, mungkin juga Australia. Apa? Kamu belum pernah ke sana ya? Fenomena microburst ini menjadi langganan dekat negara itu loh. Bahkan menjadi ancaman terbesar dalam penerbangan di Amerika. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa jatuhnya pesawat Lockheed Tristar milik maskapai Delta Airlines nomor penerbangan 191. Sesaat sebelum mendarat di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth di Texas, Amerika Serikat 2 Agustus 1985. Faktanya, microburst semakin dicurigai sebagai penyebab tragedi itu. Karena jatuhnya pesawat ini secara mendadak setelah melalui area luas berawan. Seolah-olah seperti ada yang membantingnya sampai ke tanah. Yap, dalam aerodinamika atau ilmu gaya udara dalam penerbangan, Fenomena ini sudah dipelajari selama bertahun-tahun. Terkadang, sulit memastikan apakah awan kemulonimbus yang ada terindikasi oleh microburst atau tidak. Teknologi radar cuaca juga bisa salah prediksi akibat angin kencang di sekitarnya yang mampu membelokkan arah hambatan. Jadi, sekali lagi, jika kamu melihat gentong air raksasa di langit dalam tanda kutip dan siap untuk menjatuhkan ledakan-ledakan air, sebaiknya kamu harus segera menjauh. Bila kamu merasakan angin kencang di sekitarnya, hmm, jangan dilawan ya. Hei, jangan main-main dengan tsunami. Masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton. Klik tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu bila kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.